Ada Kak Jati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pake bahasa Sunda. Ganti, Pak. Lagipula kalo kritik memang tidak apa-apa lah. Tapi ini malah minta diganti, katanya. Jangan-jangan ini mah by order. Jangan lupa, Anda itu wakil rakyat. Wakil rakyat! Selainnya, tentunya tidak keseluruhan rapat itu berbahasa Sunda, saya yakin. Tapi pada saat ideong Sunda ini muncul, kenapa mesti dikritik? Kalo yang berbahasa lain, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sobat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai video viral atau berita viral terkait arteria dahlan yang minta kejaksaan agung untuk mencopot Kak Jati yang memakai bahasa Sunda ketika dalam rapat. Nah, apa yang disampaikan oleh arteria ternyata berdampak luas, terutama di Jawa Barat, teman-teman. Karena warga Sunda tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh arteria dahlan mengenai bahasa Sunda. Dalam kaitan ini, yang menjadi fokus dari warga Jawa Barat atau warga Sunda ini adalah bahasa Sunda. Karena kalo sudah menyangkut bahasa Sunda, ini menyangkut terkait suku Sunda. Nah, kalo orang tidak menghargai suku Sunda, berarti juga tidak menghargai bahasa Sunda. Jadi, pembahasannya itu meluas sampai ke sana. Sehingga sama seperti dengan pepatah yang mengatakan mulutmu hari maumu. Mungkin ini tepat ditujukan terkait apa yang disampaikan oleh arteria dahlan. Namun dalam perkembangannya, teman-teman, tidak hanya mulutmu hari maumu, tetapi yang sekarang terjadi adalah jarimu hari maumu. Nah, ini teman-teman. Jadi, hati-hati menyampaikan bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang menyinggung Sara. Yang menyinggung suku, agama, ras, antar, golongan. Seperti yang terjadi dengan arteria dahlan ini. Dia tidak hanya jarimu hari maumu, tetapi lebih dari itu mulutmu hari maumu. Karena diucapkan langsung oleh arteria dahlan. Nah, teman-teman, sekarang masalahnya tidak hanya terkait arteria dahlan. Ternyata, publik juga menyoroti terkait BDIP. Kenapa begitu? Memang arterianya adalah kader dari BDIP. Sehingga tidak salah dong kalau masyarakat ini mengaitkan dengan BDIP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diimpin oleh Megawati. Karena ada tagar, teman-teman, yang ini cukup heboh juga. Tagar tanpa BDIP di Jawa Barat. Ini menarik untuk kita simak, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan baca beritanya terkait tagar itu. Kita baca berita, teman-teman, dari republika.co.id. Ramai tagar, Sunda tanpa BDIP. Serangan politik ke BDIP Pasca Arteria. Jadi memang tidak bisa dipisahkan, teman-teman, antara arteria dengan BDIP. Karena arteria adalah anggota DPR dari fraksi BDIP. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Sehingga wajar kalau muncul, tagar Sunda tanpa BDIP. Sebenarnya, teman-teman, kalau kita lihat perkembangan kemarin, Arteria Dahlan ini sudah meminta maaf kepada warga Sunda. Namun, dalam perkembangannya, Arteria juga pernah mengatakan, teman-teman, kalau tidak terima, ini bisa melaporkan ke MKD. Nah, ini adalah analisa dari warga Jawa Barat, warga Sunda mengatakan, permintaan maaf yang disampaikan Arteria ada syaratnya. Nah, inilah yang akhirnya memicu masalah baru. Warga Jawa Barat, warga Sunda tidak cukup minta maaf, tetapi supaya Arteria Dahlan dipecat. Oke, kita baca, teman-teman, beritanya. Pernyataan kontroversial anggota DPR, Arteria Dahlan, mendorong serangan politik terhadap Partai Banteng Moncong Putih BDIP pada Jumat 21 Januari 2022 pagi. Tagar Sunda tanpa BDIP sudah rame beredar di jagat Twitter. Mumpung lagi ada momentum, guys, tenggelamkan Moncong Putih, tagar Sunda tanpa BDIP, ujar salah satu netizen. Enya sih lila keneh, teu na naon lah, terus diperjuang keun ti a yeuna ke 2024, inget keun Dewi Baraya, tagar Sunda tanpa BDIP kutu jadi, ujar pengguna lainnya. Nah, apa yang disampaikan oleh salah satu netizen, saya juga kurang paham, teman-teman, karena ini bahasa Sunda. Saya tidak paham bahasa Sunda, karena saya orang Jawa. Arteria Dahlan telah meminta maaf terkait pernyataannya yang dianggap menyinggung orang Sunda. Saat ragar Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung, Senin 17 Januari 2021, ia meminta kejati yang berbahasa Sunda dalam rapat umum diberhentikan. Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda, atas pernyataan saya beberapa waktu lalu, ujar Arteria di DPP-PDI Perjuangan pada Kamis 20 Januari 2022. Klarifikasi dan permintaan maaf, Arteria disampaikan saat diterima oleh Sekjen DPP-PDIP, Hasto Kristianto, dan Ketua DPP-PDIP, Komarudin Watubun. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai kader partai, saya siap menerima sanksi yang diberikan partai. Saya belajar dari bahasa soal ini dan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan ke saya. Pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi, kata Arteria. DPP-PDI Perjuangan telah memberikan sanksi peringatan kepada anggota fraksi BDIP, DPR RI Arteradalan, atas pernyataannya itu. Surat sanksi peringatan ditandatangani Sekjen Hasto Kristianto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan. Jadi sanksi sudah diberikan dari partai teman-teman, yaitu berupa peringatan yang ditandatangani oleh Sekjen DPP-PDIP, Hasto Kristianto. Ketua DPP-PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, di kantor DPP-PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 21 Januari 2022, mengatakan, partai telah menerima berbagai laporan dan membaca pemberitaan di media terkait dari pendukung partai di Jawa Barat yang merasa terusik dan kurang nyaman dengan pernyataan Arteria Dahlan. Dalam klarifikasi tersebut, Komarudin menegaskan bahwa apa yang disampaikan Arteria Dahlan dari sisi organisasi di partai serta penilaian partai, hal itu sudah melanggar etik dan disiplin organisasi. Namun, menurut seorang pengamat politik, pemberian sanksi dan permintaan maaf Arteria tak terlepas dari kepentingan politik. Dia dijatuhi sanksi karena untuk meredam kekecewaan warga Jawa Barat dan juga untuk menjaga suara PDIP, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi Republika Kamis 20 Januari 2022. Ia melanjutkan, masyarakat Jabar tentu tidak suka dengan pernyataan Arteria, sehingga hal itu tentu menurunkan elektabilitas PDIP. Calon kepala daerah, Capres, dan Cawapres dari PDIP juga akan mengalami kerugian. Dia minta maaf agar suara PDIP bisa terjaga di Jabar. Jika tidak meminta maaf, maka PDIP akan babak belur bukan hanya di Jabar, tetapi di daerah-daerah lain. Karena efek kasus di Jabar akan juga berdampak pada daerah-daerah lain, katanya. Ketua Dewan Pimpinan Jabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kabupaten Sukabumi Yudi Surya Digrama menegaskan ucapan Arteria dahlan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksan Agung tidak ada kaitannya dengan partai. Arteria hanya melukai partai. Pada pemilu 2019, Gerindra unggul di Jabar dengan perolehan 4.320.050 suara. Di posisi kedua, PDIP menyusul 3.510.525 suara. Sementara diurutan ketiga adalah Partai Keadilan Sejahtera yang mendapat 3.286.606 suara. Itu teman-teman terkait sanksi yang diberikan kepada Arteria dahlan cuma peringatan peringatan kepada Arteria dahlan padahal kalau kita melihat teman-teman tuntutan dari masyarakat Jawa Barat warga Sunda supaya Arteria dahlan dipecat bahkan ada yang sudah melakukan aksi demo ada yang membakar gambar Arteria dahlan ada yang ingin menuju ke gedung DPR MPR melakukan unjuk rasa supaya Arteria dahlan dipecat dan di beberapa wilayah Jawa Barat juga melakukan aksi demo yang sama nah kalau saya melihat teman-teman kenapa harus mempertahankan Arteria dahlan untuk PDIP bukankah banyak kader dari PDIP itu yang juga menurut kriteria PDIP ini juga bisa dimajukan menjadi pengganti Arteria dahlan jadi apa salahnya kalau mem-PAW Arteria dahlan daripada suara PDIP di Jawa Barat ini terus merosot terus turun tajam kenapa harus dipertahankan Arteria dahlan ini menjadi pertanyaan kita teman-teman karena apa di Jawa Barat sudah heboh masyarakat banyak yang melakukan aksi demo tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Arteria Adlan walaupun PDIP Arteria ini sudah minta maaf tetapi maaf dari Arteria Adlan ternyata tidak membuat puas warga Sunda warga Jawa Barat dan warga Sunda meminta supaya PDIP memecat Arteria Adlan dari keanggotaan DPR RI nah kalaupun dipecat teman-teman saya pikir PDIP masih punya pengganti ada kader lain yang suaranya kan di bawah Arteria itu kan masih ada dan inilah bisa dimajukan menjadi DPR RI pengganti dari Arteria Adlan tetapi memang semua itu tergantung dari PDIP apakah PDIP tetap mempertahankan Arteria Adlan atau PDIP memberhentikan Arteria Adlan karena ini adalah urusan politik politik di internal PDIP sendiri coba kita baca teman-teman pendapat dari netizen dari Rahman Kurniadi tagar Sunda tanpa PDIP ini pendapat dari Rahman Kurniadi ada juga dari Helmi Amijaya manusia paling arogan cerdas tapi tidak berada percuma jatuh semua derajatmu Arteria Dah Lah Dahlah bukan Dahlan Dahlah kemudian ada pendapat juga dari Rafif Mahindra apakah kasusnya cukup berhenti sampai disini nah kalau kita lihat perkembangan kemarin ada yang mengatakan bahwa kasus ini bisa berlanjut ke pidana dan ini sudah ada yang melaporkan ke kepolisian terkait apa yang disampaikan oleh Arteria artinya masalah ini bisa serius kalau ini diproses secara hukum kenapa begitu karena menimbulkan keonaran bukti keonaran apa banyak aksi demo di Jawa Barat warga Jawa Barat tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan kemudian kemudian ada Muhammad Wahyu bagaimana dari lain kemudian Faris Abdullah mengatakan akhirnya ke Sandung juga itu teman-teman beberapa pendapat dari netizen yang intinya menurut saya adalah mulutmu hari maumu ini menjadi sebuah kenyataan jadi apa yang disampaikan oleh Arteria adalah merupakan mulutmu hari maumu yang harus dipertanggungjawabkan oleh Arteria Dahlan kalau sudah begini karena ini sudah menyinggung warga Sunda dan warga Sunda tidak cukup dengan minta maaf permintaan warga Sunda adalah supaya Arteria Dalan dipecat nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!